hai oke ketemu lagi di channel Anton Ayo Reno video kali ini kita akan review satu mobil Honda keluaran Honda tepatnya CRP CRP generasi yang ketiga mobil ini tahun 2011 2000 CC 4 silinder termisi HP mobilnya warna putih dan ada modifikasi simpel tapi menurut saya ini terlihat bagus ya kita lihat detailnya 11 Hai dari samping sebelah sini tertampil seperti lagi sporty ya kita lihat detailnya dari depan lampunya sudah halogen tapi mas halogen tapi proyektor tapi halogennya tepatnya seperti itu grillnya sudah berapa kali ganti grill ini ya oleh yang sudah 2011 ini ini yang dua kali ya Peslip yang dua kali kemudian lampu dibawahnya itu ada poklem dan ada tambahan LED bisa dilihat tadi ya warnanya lampunya kalau saat dibuka kuncinya Oke dari rodanya di rodanya ini peleknya ukuran berapa ini 20 ring 20 ya dengan ban ukuran 255-255-45-20 Hai dengan beban merek asselera web rem depan cakram Hai bawahnya ada post-tip ada post-tip ya Hai ini dari tampilan dari sebelah sini ini talang airnya tambahannya variasi pelak belakang roda belakang pelak sama ukuran ben sama rem belakang cakram ini tampilan dari belakangnya Oke ini lampu belakang atau lampu rem belakang di smoke ya di smoke Hai ada variasi Hai ada variasi modulu ya Hai nalpot masih pakai aslinya ini dari sebelah sini oke Hai sekarang kita lihat dalamnya ini dari door trim ini handle-nya seperti ini CRP yang generasi ketiga ini elektrik window ini ini window lock window lock ya seperti itu kemudian dibawahnya ada speaker ini ada tampilan dashboardnya transmisinya at pengaturan jok masih manual ini joknya dua warna dua ton ya warna putih dan hitam dengan lapisan kulit sintetis mb-tech sampai ke pelapun-pelapunnya oke ini yang menarik adalah audionya ya audionya sudah tidak standar lagi sini ada speaker dan ada Twitter ini tampilan dari dashboardnya setirnya masih asli Oke sorry goyang-goyang ini audionya double din Oke ini transmisinya AT seperti inilah ya tidak terlalu saya jelaskan lagi terus speaker dan Twitternya tampilan audio e-audio door trim sebelah kiri disini ada pengaturan audionya nih power ampi ya sini ditaruh disini lumayan unik ya ditaruh disini di tengah penyimpanannya ada dua sini dan di sini ya ada handrest nya seperti ini nah handrest kiri-kanan oke bisa dilihat ya kita balik ke bagian tengah ini door trim pintu belakang bagian penumpang sebelah kanan sama aja seperti yang di depan ini joknya sama door trim sebelah kiri penumpang belakang ini joknya sorry goyang-goyang lagi oke nah ini Oh ini tampilan dari dashboardnya Honda CRP tahun 2011 lihat atasnya lagi nah ini ada monitor ya monitor ya monitor seperti ini disini bisa dilihat ini ada tambahan ya tambahan ini headrest nya sangat luas ya sangat luas ada sekitar berapa nih lebih dari lima jari ya tinggi saya 174 cm mobilnya cukup terawat kita keluar lagi itu interior di dalamnya bagian penumpang belakang ya sekarang kita lihat bagasinya nah ini bagusnya sudah saya bilang tadi kan full audio ya di sini ada banyak apa namanya instrumen-instrumen ya jika ada subwoofer nya dua mereknya attitude ya attitude series kemudian ada power ini mungkin saya perlihatkan saja gambarnya dan teman-teman lihat sendiri oke nah ini tampilannya dari jauh sampai ke bagian depannya oke kita tutup aja nah itulah tampilan dari Honda CRP sekilas kita tak perlu lihat mesinnya karena seperti itu aja mesinnya gak ada perbedaan yang 2000 cc oke mungkin demikian review singkat dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi modifikasi teman-teman simpel tapi elegan tapi bisa juga dilihat ini sporty ya saya sih setujunya ini sporty kata yang punya elegan oke demikian videonya terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe ya